Ya Anda kembali menyaksikan segmen khusus BUMN Performance Report 2023 dan kami lanjutkan kembali dialog bersama Direktur Utama Edifood, Franz Pariganda Tambunan. Pak Franz kita lanjutkan kembali dialognya dimana tadi sebelum segmen tadi berakhir begitu ya kita lihat filler yang mana ada isu terkait suasem badagula. Bisa dijelaskan bagaimana skema teknisnya dan juga targetnya seperti apa? Silahkan. Jadi target suasem badagula tahun 2028 tentunya adalah juga PR bagi kami BUMN dimana di dalamnya BUMN yang bergerak dan bertugas memproduksi gula ada dua yaitu Edifood dan PTPN. Kedua BUMN ini berkontribusi 45% terhadap prosesional jadi kami bersama PTPN memproduksi kurang lebih 1 juta ton per tahun. Nah untuk bisa mencapai suasem badagula yang kurang lebih 3,2 juta ton per tahun untuk gula konsumsi satu seperti yang sampaikan pemerintah melalui perpres kita butuh perluasan lahan kurang lebih 700 ribu hektare. Jadi fokus utama Edifood sampai tahun 2028 salah satunya adalah perluasan lahan tebu dimana kami mentargetkan ada penamparan luas lahan di Edifood sendiri itu kurang lebih 50 ribu sampai 70 ribu hektare. Baik ada yang di Jawa Barat maupun di Jawa Timur sebagai basis produksi kami. Kemudian yang kedua tentunya yang utama juga adalah merefetilisasi pabrik-pabrik kami dan tahun ini kami sudah sukses menghidupkan kembali salah satu pabrik gula kami yang ada di Jawa Barat di Sinang Laut yang 3 tahun lalu berhenti beroperasi karena kekurangan bahan baku. Namun karena program penyediaan bahan baku tebu kemitraan petani tahun ini kami sudah bisa menghidupkan kembali. Itu berapa langkah yang akan kami lakukan terus menerus sampai tahun 2028. Dan tentunya salah satu program andalan kami yang juga menjadi perhatian Pak Menteri Pak Erek Thohir bagaimana kita bisa membangun suasembada adalah lewat program kemitraan dengan petani lewat program makmur yang dulu diinisiasi oleh teman kami PHC yang dulu namanya AgroSol. Jadi konsep makmur ini adalah kita membangun ekosistem dari hulu ke hilir antara beberapa BMN dengan para petani. Jadi kami bantu mereka untuk permodalan, penyediaan pupuk oleh PHC, kemudian pendampingan teknis oleh BMN seperti PTPN, IDFood, Perhutani. Kemudian ada proteksi gagal bayar, gagal panen dengan BMN Jasindo dan Askrindo untuk proteksi petani kalau mereka ada gagal panen jadi kita ada proteksi untuk mereka tidak rugi. Kemudian terakhir di ujung adalah kita membantu mereka untuk meng-offtake karena dua handicap terbesar bagi petani saat ini adalah mereka tidak punya modal kerja. Kemudian pertanyaannya siapa membeli di ujung dan hal yang sama juga kita lakukan untuk komoditi tebu. Dari 250 ribu hektare program makmur yang kita jalankan tahun ini, 112 ribu hektare diantaranya adalah tanaman tebu milik PTPN, IDFood yang tentunya bekerja sama dengan sebagai serpetani. Jadi kita membantu mereka untuk penyediaan pupuk, kemudian terus di ujung kita membantu mereka untuk meng-offtake. Sehingga tadi bisa dilihat ada kenaikan produktivitas yang cukup signifikan pada saat kita mulai menjalankan program makmur. Dan walaupun tadi saya katakan El Nino saat ini mempengaruhi perusahaan turun, mungkin kalau tidak ada makmur lebih turun lagi. Jadi makmur ini pun ke depan akan menjadi salah satu andalan kita untuk bisa memperuslahan baik lahan milik IDFood sendiri maupun kemitraan. Saat ini dari 112 ribu hektare program makmur, kurang lebih 60 ribu hektare adalah lahan milik IDFood dan milik mitra-mitra IDFood yang akan kami tambah terus untuk bisa membantu pemerintah mencapai suasana badan gula konsumen di tahun 2028. Oke baik, di tahun 2028 tentunya menjadi program kerja yang cukup panjang begitu ya Pak Fransia. Sedangkan kalau kita ketahui 2024 saja kita sudah ganti presiden. Apakah juga sudah mengantisipasi terkait adanya pergantian presiden terhadap program kerja yang dicanangkan hingga tahun 2028? Harusnya saat kita bicara program pangan ini adalah program berkelanjutan dan kalau kita melihat saat ini dari sejarah ke belakang siapapun pemerintahnya biasanya sangat fokus dan concern kepada pangan. Dan kalau kita lihat ditemukan juga seperti itu jadi kalau harapan kami seharusnya ada pergantian pemerintahan tadi tidak akan mempengaruhi banyak terhadap kebijakan-kebijakan kita. Terutama kalau kita lihat tadi kebijakan ini adalah kebijakan bagaimana kita menghilangkan ketergantungan importasi gula. Tentunya ini harus didukung siapapun nanti pemerintahan yang akan datang di tahun depan. Oke nah ini yang harus digarisbawahi harus didukung siapapun yang menjadi pemimpin di periode selanjutnya. Dan kalau kita cermati ke IDFoodnya sendiri sebetulnya andai kita menggambati secara target hingga akhir tahun 2023 ini ada di target berapa angkanya? Pak Fransia akan mungkin bisa digasarkan. Untuk gula atau untuk? Untuk keseluruhan. Untuk performans perusahaan. Betul. Baik. Nah kami IDFood pas ke pembentukan holding di tahun lalu tentunya kami punya beberapa prioritas baik jangka pendek, jangka menengah. Jangka pendek terutama sepilih tahun lalu kami lakukan konsolasi ke dalam. Kami punya ada 16 anak perusahaan yang tidak hanya gula tapi ada peternakan, perikanan, garam, pertanian, kemudian ada beberapa trading distribusi yang dengan adanya holding ini kami bisa melakukan integrasi bisnis satu sama lain. Kemudian kami juga melakukan perbaikan beberapa program restur keuangan kami untuk perbaiki kondisi keuangan, kemudian perbaikan modal bisnis. Nah dari dua tahun kurang yang kami jalankan ini kelihatan sudah mulai berbuah baik yang integrasi ke dalam dan keluar. Di akhir tahun ini kami menargetkan sampai Desember nanti kami mencapai penjualan kurang lebih 17,2 triliun kemudian dengan EBITDA kurang lebih 1 triliun 86 miliar rupiah. Dan ini untuk penjualan kurang lebih meningkat kurang lebih 10 persen dari tahun lalu dan untuk EBITDA ini meningkat kurang lebih 185 persen dari tahun lalu. Jadi itu yang menjadi kunci dan amanat dari pemegang saham kepada kami untuk terus memperbaiki holding pangan ini untuk bisa mendukung pemerintah sesuai dulu pembentukannya. Mas Bram, holding pangan ini membentukkan untuk tiga objektif. Satu mendukung ketahanan pangan, salah satunya yang kita bahas tadi. Kedua adalah membantu inklusifitas petani, peternak, nelayan, UMKM, program makmur dan beberapa program lainnya. Dan tentunya kami diminta harus bisa menjadi perusahaan yang kompetitif dan global. Sebetulnya Mas Bram. Oke kita harap bersama begitu ya secara visi juga mampu tercapai. Dan kalau misalnya dari pendapatan yang Anda tadi jelaskan begitu Pak Fran, sebetulnya untuk kontributor terbesarnya ada di lini bisnis yang mana? Yang kita bicarakan tadi Mas Bram. Jadi dari 17,2 triliun target pendapatan kami tahun ini, industri gula berkontribusi kurang lebih 35 persen dari seluruh bisnis kami. Kemudian terbesar yang kedua adalah di trading logistik. Karena kami punya ada tiga perusahaan trading distribusi yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Raja Olinusindo, dan PT Ghibali. Yang mereka punya kekuatan trading baik meng-offtake, mengagregasi dari produk yang dihasilkan oleh teman anak perusahaan IDFood sendiri. Kemudian juga produk-produk dari luar IDFood. Jadi dari trading distribusi sendiri juga mengkontribusi hal yang sama seperti gula kurang lebih 35 persen dan kurang lebih 30 persen lain disumbang oleh peternakan, perikanan, dan anak perusahaan yang lain. Jadi gula sangat sekundikan buat kami. Oke gula menjadi kontributor terbesar begitu ya bagi pendapatan di IDFood. Sebetulnya Ande melihat rencana ekspansif tentunya di tahun depan atau di tahun 2024 nanti. Seperti apa gambarannya di IDFood? Baik, untuk bisa menjadi perusahaan yang kompetitif kami sudah menyusun rencana pembangunan perusahaan sampai 2027. Di sana tentunya ada beberapa pengembangan termasuk investasi yang kami lakukan bertahap. Untuk bisa memperbaiki fasilitas-fasilitas produksi kami. Baik yang ada di gula seperti tadi melakukan revitalisasi pabrik, perbaikan pabrik. Bahkan mungkin nanti untuk melakukan pembangunan pabrik baru di beberapa sentra. Hal yang sama juga kita lakukan perbaikan unit produksi. Baik itu di peternakan seperti kandang yang produksi di OCS saat ini. Atau juga di perikanan sebagai salah satu sektor yang kita akan dorong ke depan sebagai salah satu sektor komoditi andalan IDFood untuk melakukan ekspor keluar. Jadi kita akan membanyak perbaikan unit produksi pengolahan ikan. Bermitra dengan para nelayan melakukan pengolahan dan trading keluar. Demikian juga dengan garam. Garam saat ini kami memproduksi gula konsumsi. Kalau gula konsumsi saat ini kita sudah suasembaran tidak ada masalah. Tapi kalau kita bicara gula industri terutama makanan minuman. Ini kita masih hampir 100% melakukan importasi. Dan ke depan kami akan melakukan pengembangan di Indonesia Garam untuk bisa juga bisa membangun industri untuk garam industri. Untuk bisa mengurangi angka importasi tadi. Itu beberapa program yang sudah kami susun step by step agar nanti di tahun 2027 ini kontribusi IDFood terhadap ketahanan panggungan nasional bisa cukup signifikan. Oke rencana ekspansinya ternyata cukup banyak begitu ya Pak Franz. Nah pertanyaannya adalah dukungan permodalannya seperti apa untuk melakukan rencana ekspansi tersebut? Baik saat ini kami cukup dapat support dari pemerintah termasuk Pak Presiden. Pak Presiden juga menyampaikan selain membangun bisnis pangan kami juga diminta terutama untuk melakukan perkuatan kemampuan of the kepada petani. Jadi beberapa support yang kami dapatkan dari pemerintah salah satunya termasuk yang tahun ini adalah kami diberikan pinjaman modal murah dari pemerintah lewat Kementerian Keuangan dengan Bapak Nas dan Kementerian BMN di mana kami mendapat pinjaman yang jauh di bawah bunga komersil yang kami dapatkan dari perbankan. Ini akan kami gunakan untuk melakukan bisnis yang related dengan pangan pokok penting seperti gula, minyak, goreng dan sebagainya sehingga kami punya kemampuan yang lebih tadi untuk melakukan produksi dan optik kepada petani. Hasilnya dengan bunga yang lebih murah kita bisa melakukan produksi dan melakukan menjual produk pangan yang kompetitif dan terjangkau di tingkat masyarakat. Tahun ini kami dapat pelafon kurang lebih 3 triliun dan tahun depan jika ini lancar jalan baik kemungkinan ada potensi untuk bisa mendapatkan 16-18 triliun untuk bisa memperkuat sektor pangan. Oke baik, nah ini untuk memperkuat sektor pangan tentunya di tahun ini dan juga di tahun 2024 nanti. Sebetulnya Anda mengamati secara tadi ada perluasan lahan kalau kita bicara gula gitu ya, revitalisasi perusahaan dan lain-lain. Tantangannya lebih di mana sih Pak? Karena memang kalau kita lihat selama ini begitu ya, kalau dilihat perluasan lahannya seperti food estate saja perluasan lahan juga dilakukan tapi juga ternyata resiko gagalnya masih cukup tinggi. Baik, saat kita bicara perluasan lahan di tebu, kita lihat ke arah setebu. Tebu ini butuh kurang lebih 10 bulan sampai 11 bulan untuk panen. Dibandingkan tanaman hortikultura padi dan jagung yang hanya 3 bulan. Jadi tantangan buat kita untuk bisa masyarakat loyal menanam tebu dan membuka lahan baru untuk tebu adalah bisa memastikan memberikan pendampingan bahwa menanam tebu ini bisa menghasilkan keuntungan yang lebih baik atau mungkin setara dengan komoditi lainnya seperti padi dan jagung. Artinya walaupun mereka bisa menunggu 10 sampai 11 bulan, mereka bisa mendapatkan income yang setara dengan masa tunggu mereka. Dan kalau kita lihat juga ke arah setebu ini tidak butuh lahan sebaik padi dan jagung yang harus lahan kelas 1. Jadi lahan yang airnya tidak perlu sebanyak padi dan jagung pun kita bisa buat. Kemudian yang berikutnya adalah tantangannya adalah bagaimana kita bisa membantu petani tadi selama mereka melakukan proses on farming 11 bulan, mereka dapat modal kerja yang cukup, agro input, pupuk yang cukup. Untuk memastikan pengorbanan mereka selama 11 bulan ini bukan pengorbanan yang sia-sia tapi bisa menghasilkan. Kami punya banyak contoh success story di Jawa Timur di mana para petani mandiri bisa punya lahan sampai 20 hektare, 30 hektare. Artinya mereka melihat tanaman tebunan, tanaman yang punya prospek bisa menjadi sumber income mereka kemudian berdaya saing dengan komoditi yang lain. Success story-success story dari para petani kami di Jawa Timur ini yang akan kami bawa juga ke daerah lain untuk meyakinkan bahwa bisa mereka membuka lahan tebu yang bisa membantu mereka untuk bisa dapat penghidupannya wilayah. Tentunya tadi saya sampaikan perang makmur yang kami gagas dengan ekosistem BEMN lainnya akan menjadi andalan kami untuk bisa membantu para petani dalam seluruh siklus mulai dari on farm sampai panen tadi. Oke yang pasti success story-nya ini juga membuat daya tarik tersendiri begitu ya Pak Franz. Untuk para petani juga akhirnya mau untuk menanam padi di kebunnya. Terima kasih Pak Franz telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda. Terima kasih Mas Bram dan pemerintah CNBC. Makasih, salam sehat buat kita semua.